Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron panggilan yang tayang kembali tanggal 25 Desember 2022 Ternyata sepertinya yang membawa Gerald ke kantor polisi tidaklah lain adalah Raymond dan juga Geng Lang Ternyata kali ini ketua Geng Lang sudah sembuh dari setruknya dan benar-benar akan membuka kejahatan Gerald di hadapan polisi Dan nampaknya kali ini ketua Geng Lang mencoba menghubungi Raymond untuk menceritakan semuanya Setelah ternyata Geng Lang benar-benar tersentuh hatinya ketika ditolong oleh Lian dan juga Raymond Walaupun dirinya sudah melakukan kejahatan Hingga pada akhirnya kali ini benar-benar karena rasa iba dan rasa kasihan terhadap keluar kalian Ketua Geng Lang benar-benar akan membuka semua kejahatan Gerald di kantor polisi Dan kini ketua Geng Lang itu sudah sembuh dari setruknya Hingga menelpon dan menghubungi Raymond untuk mengantarnya ke kantor polisi Untuk mengaku bahwa notabene apa yang terjadi pada proyek HBP adalah ulah dirinya yang disuruh oleh Gerald Karena kali ini ketua Geng Lang benar-benar merasa bersalah dan merasa kasihan terhadap Lian dan juga keluarganya Karena sudah dirugikan atas semua kejahatan yang dilakukannya atas perintah Gerald Dan kali ini Raymond merasa senang karena pada akhirnya ketua Geng Lang itu ternyata mau jujur Dan benar saja ternyata bukan Ilham yang membawa Gerald ke kantor polisi Namun justru ketua Geng Lang yang membawa Gerald ke kantor polisi Dan mengaku kejahatan-kejahatan semuanya dalang dibalik itu adalah Gerald Namun sepertinya Gerald tetap Gerald yang selalu memiliki rencana licik dan juga busuk Walaupun kini sudah mendekam di penjara Ternyata Gerald berusaha untuk membujuk sang anak yaitu Ilham Untuk berusaha mendekati Malah dan juga keluarga Malah Agar mencabut semua laporan yang sudah dilayangkan untuk Gerald Nampaknya Gerald tidak mau berlama-lama di kantor polisi Dan sepertinya kali ini Gerald berusaha mengemis-gemis di hadapan anaknya Untuk bisa membujuk Malah dan juga keluarga besar Malah Untuk secepatnya mencabut laporan di kepolisian Namun sepertinya kali ini Ilham benar-benar berat hati Karena kejahatan yang dilakukan ayahnya sudah memakan banyak korban Bahkan membuat keluarga Malah hancur berantakan karena mengalami kebangkrutan Gerald memang licik Padahal kejahatannya kini dirinya harus mendekam di penjara Namun justru berbagai cara Gerald lakukan agar keluarga Prick mencabut laporannya itu Dan kini Gerald berusaha untuk membujuk anaknya agar bisa Ilham membujuk Malah serta keluarga Prick bisa mencabut laporannya tersebut Di sisi lain nampaknya kali ini terlihat Ilham benar-benar datang menemui Malah Di rumahnya itu Apakah kali ini memang benar-benar Ilham akan berusaha membujuk Malah Agar Malah bisa berbicara kepada Lian dan juga Habibi Untuk mencabut semua laporan ayahnya tersebut Dan sepertinya kali ini Ilham berusaha meyakinkan Malah bahwa sang ayah sudah berubah Dan akan mengganti rugi atas apa yang terjadi pada keluarga Malah Namun apakah kali ini memang benar-benar Malah akan terbuai bujukan dari Ilham yang sudah dipengaruhi oleh ayahnya tersebut Di sisi lain ilham benar-benar berat hati harus membujuk Malah karena kejahatan yang dilakukan ayahnya benar-benar sudah keterlaluan Namun di sisi lain pula Ilham tidak tega satu-satunya keluarga yang dimilikinya harus masuk ke dalam penjara Itu artinya dirinya harus hidup seorang diri jika memang selamanya ayahnya harus ada di dalam penjara Hingga mau tidak mau Dan kali ini Ilham benar-benar berusaha untuk meminta bantuan Malah Agar bisa membujuk Habibi dan juga Lian untuk mencabut laporan ayahnya di dalam penjara Namun sepertinya sebelumnya pun malah benar-benar kaget setelah mengetahui bahwa notabene dalang dibalik apa yang terjadi pada proyaga bibi adalah ulah dari ayah Ilham Malah pun kecewa dengan semuanya itu Apalagi kali ini Malah ternyata tahu bahwa Ilham sebenarnya sudah tahu bahwa ayahnya dalang dibalik semua itu Namun Ilham tidak menceritakannya kepada Malah ataupun keluarganya Namun sepertinya sebelum Ilham menjelaskan bahwa dirinya mengalami kecelakaan dan juga hilang ingatan sementara Sepertinya justru malah sudah marah besar kepada Ilham Karena apa yang dilakukan ayah Ilham membuat usaha Habibi hancur dan menelan banyak korban Wah apakah itu artinya kali ini usaha yang akan dilakukan oleh Ilham untuk membujuk Malah Membantunya agar bisa mencabut laporan yang ada di kantor polisi oleh Habibi dan juga Lian akan gagal Seiring ternyata malah marah besar kepada Ilham karena tahu kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya tersebut Apakah itu bertanda hubungan Lian dan juga Ilham akan kembali merenggang Dan hubungan Ilham serta malah akan kembali menjauh seiring kejahatan Geral benar-benar akan terbongkar Pastinya semakin penasaran ya guys dengan kelanjutan sinetron panggilan Indosiar Yang akan tayang kembali tanggal 25 Desember Apakah setelah terbongkarnya kejahatan Geral itu artinya hubungan Malah dan juga Ilham akan hancur berantakan Makin penasaran tetap tunggu sinetron panggilan tayang ya guys Dan terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa